Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Ini adalah program saya bertajuk informasi dan edukasi Sebelum masuk ke penjelasan jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah Dan aktifkan lonceng pemberitahuan Biar bisa update video-video terbaru saya Terima kasih Selamat menonton 5 manfaat buah apel buat kesehatan Number 1 Apel paling baik dikonsumsi untuk anak usia 2-19 tahun Baru-baru ini jurnalis pediatrik Menyebutkan bahwa apel adalah buah yang baik dikonsumsi oleh anak-anak Hal itu karena kandungan nutrisi dalam apel Baik untuk pertumbuhan dan kebugaran tubuh Number 2 Kulit apel punya kandungan serat yang lebih banyak Mengacu pada Academy of Nutrition and Dietic Kadar serat di apel juga ditemukan di bagian kulitnya Apel berukuran sedang mengandung 4,4 gram serat Kalau dikurangi bagian kulit Kandungan seratnya hanya 2,1 gram Number 3 Kandungan jenis apel punya antioksidan yang berbeda-beda Penelitian yang dilakukan di Kanada Menunjukkan kalau kandungan apel di berbagai varian itu berbeda Apabila berkenaan dengan kadar antioksidan Dari 8 varian apel yang dijadikan sampel Jenis Red Delicious adalah yang paling tinggi kandungan antioksidannya Sedangkan jenis M-Fire adalah yang paling rendah Number 4 Apel bisa mengurangi resiko terserang penyakit koronis Beberapa penelitian sudah membuktikan Kalau apel punya peranan penting Dalam menurunkan resiko seseorang terserang penyakit koronis Jajanan penyakit itu diantaranya Kanker Serangan jantung Asma Diabetes Dan Alzheimer Number 5 Bisa cegah gigi berlubang Mengunya apel bisa mencegah gigi berlubang Menurut American Dental Association Hal itu dikarenakan apel mengandung air dengan kadar yang cukup tinggi Dan serat yang bisa menyeimbangkan kandungan gula Selain itu apel juga berperan sebagai pembersih gigi alami Sekian penjelasan saya tentang buah apel Ternyata apel banyak sekali manfaatnya ya Terima kasih telah menonton video saya Sampai berjumpa di video-video saya yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya